Oke, menarik. Jadi teman-teman ini melakukan kegiatan di tanggal 30 Juni dan 6 Juli. Nah ini mencoba menggalang secara off-air sekalipun, sebetulnya bisa juga melalui online. Tentang tinggal kirim dari mana-dari mana gitu. Tapi kita akan tanya dulu ke teman-teman yang sudah hadir, Mbak Tia dan juga Mas Ray. Ini acaranya sudah selesai di sampai tanggal 6 Juli kemarin saja terakhir? Atau memang masih ada agenda lagi untuk pengumpulan buku bagi teman-teman yang tertarik atau berminat? Sebetulnya kita sudah resminya ditutup untuk donasi bukunya. Jadi untuk kedepannya mungkin yang akan kita rencanakan adalah mulai menyortir bukunya. Dan bekerjasama dengan Dijian Pas untuk masalah pendistribusian bukunya. Jadi tadi sedang proses sekarang disortir gitu ya? Dan sedang mencari lapas-lapasnya gitu? Iya, betul. Nanti sistem pinjamnya sendiri seperti apa nih Mas? Apakah seperti perpustakaan gitu yang bisa tuker-tuker gitu berapa lama sekali nanti diberikan kemudian harus dikembalikan? Atau langsung menjadi milik pribadi atau seperti apa? Tentunya kita pengennya sih para terpidana mati ini bisa punya pribadi buku-bukunya ya. Cuman kita akan sesuaikan juga dengan peraturan lapas masing-masing untuk menghormati institusi mereka juga. Karena mereka punya peraturan internal juga yang harus kita ikuti. Sebab bisa mungkin sih terpidana matinya bisa mudah menggunakan akses ke dalam perpustakaannya. Tidak dibatasi. Polanya antara individu atau tadi ditaruh di satu sudut baca? Iya, sudut baca yang bisa diakses. Dan disesuaikan gitu. Ini lapasnya sebetulnya potensial di Jakarta dan Jabodetabek saja. Ada berapa banyak sih sebetulnya yang bisa ditaruh buku-buku tadi? Kalau untuk yang menampung terpidana mati, sepanjang tahun kami itu tidak banyak mungkin di Cipinang, Salemba, dan Tangerang. Tapi ada lapas-lapas di luar Jakarta yang juga menampung terpidana mati. Dan itu juga jadi target kita nantinya untuk didistribusikan buku-bukunya. Oke, nah mungkin Mas Renov dan Mbak Fathiani kan juga sudah survei gitu ya ke beberapa lapas. Atau mungkin berbincang langsung dengan beberapa katakanlah terpidana mati gitu warga binaan. Dan apakah sudah pernah nih ada pembicaraan, oke nanti akan diberikan buku gitu. Dan kemudian kalau iya, seperti apa sih respon mereka gitu? Mas Renov dulu deh mungkin. Sebetulnya waktu itu Fathia sendiri yang waktu itu survei ke lapangannya. Dan sempat berbicara dengan beberapa kalapas yang dikunjungi untuk survei waktu itu. Dan mereka menyambut baik niat ini untuk mendonasikan buku-buku. Karena mereka sendiri mengakui bahwa buku-buku di dalam perpustakaan lapas itu sudah mulai banyak yang tua. Halamannya banyak yang hilang-hilang. Jadi istilahnya tidak layak baca lagi. Dan edisi terbitan terutama ya. Iya, betul. Oke, nah Mbak Fathia sendiri gimana? Apakah ada respon langsung ketika mungkin sempat berbincang-bincang gitu dengan warga binaannya sendiri? Jadi waktu itu selama setahun saya survei ke beberapa lapas termasuk yang ada di Indonesia Kambangan. Waktu itu saya lagi penelitian juga sebenarnya terkait soal isu situasi dalam penjara gitu. Dan saya melihat dan saya bertanya sama baik dari pihak petugas, kalapas maupun dari narapidana itu sendiri. Saya bertanya kepada beberapa terpidana mati, ada sekitar 10 terpidana mati yang saya wawancarai. Saya bertanya sebenarnya apa yang bisa menjadi peluang untuk terpidana mati ini masih punya harapan dan tetap mau berjuang gitu untuk upaya hukumnya dan lain sebagainya. Dan mereka bilang satu-satunya yang mungkin masih bisa membuka harapan mereka selain keluarga adalah membaca buku. Dan khususnya buku-buku yang berbau rohani kayak gitu dan yang memang memotivasi diri. Karena mereka itu sangat aktif setelah mereka di dalam lapas, mereka itu sangat aktif di rumah ibadah seperti di masjid dan gereja. Mengingat kembali gitu ya. Jadi mereka aktif banget sebenarnya di kegiatan-kegiatan gereja maupun kegiatan-kegiatan di masjid dan juga di kalau untuk yang di luar Kristen dan Islam tidak ada rumah ibadahnya tapi mereka punya komunitas sendiri gitu. Jadi mereka bilang bahwa memang enggak ada buku sama sekali gitu. Walaupun ada sebenarnya perpustakaannya, ada etalasenya tapi bukunya enggak ada. Oke jadi ketika disosialisasikan mereka pun excited gitu ya istilahnya ya. Baik, nah pemirsa ini memang dasar berjalannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi baca bagi semua termasuk terpidana mati. Selain menggalang donasi buku, Books for Tomorrow ini juga mengajak semua masyarakat untuk peduli dengan warga binaan, dengan mengadakan diskusi. Nah kita akan lihat yuk dalam tayangan berikut ini. Gerakan Books for Tomorrow menjadi narah hubung untuk masyarakat yang ingin berbagi buku. Gerakan ini didirikan pada awal tahun 2019 oleh sekelompok anak muda yang menyadari pentingnya sarana literasi untuk semua orang, khususnya bagi terpidana mati yang tengah menunggu fonis. Kurangnya ruang baca dan jumlah buku di lembaga pemasyarakatan mendorong komunitas ini untuk menggalang donasi kepada publik dengan mensosialisasikannya di media sosial maupun aksi nyata di lapangan dengan mengajak anak-anak muda lainnya untuk berpartisipasi. Tidak hanya bermanfaat memberikan pengetahuan dan wawasan, buku menjadi salah satu media penghibur sekaligus pengalihan beban psikologis. Mereka juga kerap mengadakan diskusi publik di sejumlah wilayah seperti Bogor, Bali, Surabaya, dan Jakarta untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya buku sebagai literasi baca tulis, serta ajakan untuk peduli kepada warga binaan yang juga butuh sarana baca tulis. Tidak hanya memberikan buku tadi, tapi juga sebetulnya masyarakat bisa saat diskusi itu ya bisa mengenal kita lebih langsung ya mendengarkan langsung kenapa buku untuk teman-teman narapidana itu penting dan juga nilai-nilai lain termasuk misalnya masalah hukum tadi, nah teman-teman juga bisa lebih aware lagi tentang hukum. Ini penting sekali, kita langsung tanya ke Mbak Tia, Mbak Tia, apa saja sebetulnya saat diskusi kemarin itu yang di-share atau dibagikan oleh teman-teman narapidana yang hadir sebagai pembicaraan? Jadi kita kemarin menghadirkan beberapa pihak gitu yang menurut kita penting nih untuk membagikan ceritanya gitu terkait soal hak-hak para terpidana, khususnya terpidana mati. Kita menghadirkan Yusman, Yusman adalah dota baca Books for Tomorrow, sekaligus dia adalah mantan terpidana mati yang waktu itu dia diponis mati ketika dia masih 16 tahun. Dan itu sebenarnya melanggar hukum sendiri gitu karena dia masih di bawah umur pada saat itu. Dan Yusman akhirnya bebas, dia menceritakan berbagai pengalamannya, dulu dia tidak bisa baca dan tulis sampai dia akhirnya belajar baca dan tulis di dalam lapas, dibantu dengan teman-temannya. Namun yang menjadi kendala adalah ketika dia meminjam buku, bukunya buku lama, selain itu kalau misalkan telat di kembalikan ke perpustakaan, dia akan masuk ke dalam sel isolasi. Jadi sangat berat gitu seperti peraturannya. Bukan denda gitu mungkin, tapi itu terjadi waktu dia di Nusa Kambangan. Nah terus kita juga pengen membuka cerita sebenarnya bagaimana sih perasaan atau apa ya, yang dihadapi oleh para pengacara terpidana mati gitu ketika mereka membela para terpidana mati ini. Karena memang beberapa dari dampingan pengacara yang kami undang dari organisasi Kontras dan LBH Masyarakat, beberapa di antaranya memang sebenarnya adalah korban salah tangkap atau sebenarnya tidak bersalah gitu. Jadi sangat sulit untuk mengadvokasi kasus-kasus mereka. Karena apalagi terlebih dengan adanya agenda tentang kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Jadi memang kita pengen memperlihatkan sisi kemanusiaannya bagaimana sebenarnya harapan itu juga bukan hanya milik masyarakat yang ada di luar lapas, tapi juga masyarakat yang ada di dalam lapas. Karena kita semua kan menunggu ya namanya kematian itu pasti akan terjadi gitu. Tapi kita memiliki cara yang berbeda-beda dan kita pengen hak-hak masyarakat yang ada di dalam lapas, khususnya pada terlebih dan amat juga merasakan bagaimana kita bisa membaca buku agar mereka juga bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Oke, itulah jendela kebebasan mereka bisa dikendalakan gitu ya. Oke, nanti mungkin sesudah jeda yang saat ini kita juga akan tanya nih, dari mana gitu modalnya? Karena ini kan distribusinya cukup luas. Kemudian juga apakah media sosial juga berperan untuk sosialisasi kegiatan Books for Tomorrow? Namun kita harus jeda dulu ya. Bersia karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Terima kasih.